Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah Kita bisa berjumpa lagi di channel ini Harapan dan doa saya Semoga saudaraku semuanya Selalu diberikan kesehatan Dilapangkan rezekinya Diampuni dosa-dosanya Dan dibanjangkan umurnya Amin Allahumma amin Sahabat beriman yang dirahmati Allah Banyak orang yang tidak menyadari Bahwa Al-Quran telah membahas Mengenai usia 40 tahun Hal ini sebagai pertanda Bahwa ada hal yang perlu diperhatikan Dengan serius pada usia 40 tahun ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Yang artinya Sehingga amabila dia telah dewasa Dan umurnya mencapai 40 tahun Dia berdoa Ya Tuhanku Berilah aku petunjuk Agar aku dapat mensyukuri nikmatmu Yang telah engkau limpahkan kepada aku Dan kepada kedua orang tuaku Dan agar aku dapat berbuat kebajikan Yang engkau ridhoi Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir Sampai kepada anak cucuku Sungguh aku bertawabat kepada engkau Dan sungguh aku termasuk orang muslim Quran Surat Al-Ahqaf Ayat 15 Usia 40 tahun Disebut dengan jelas dalam ayat ini Pada usia inilah manusia mencapai puncak kehidupan Baik dari segi fisik Intelektual Emosi maupun spiritualnya Dia benar-benar telah meninggalkan usia mudanya Dan melangkah ke usia dewasa yang sebenar-benarnya Doa yang terdapat dalam ayat tersebut Dianjurkan untuk dibaca oleh mereka yang berusia 40 tahun atau lebih Di dalamnya terkandung peringatan yang jelas Bahwa mereka telah menerima nikmat yang sempurna Dan pada ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Yang artinya Apakah kami tidak memanjangkan umurmu Dalam masa yang cukup untuk berpikir Bagi orang-orang yang berpikir Dan apakah tidak datang kepadamu pemberi peringatan Quran Surat Fatir ayat 37 Sahabat beriman yang dirahmati Allah Para ulama menjelaskan Bahwa yang dimaksud dengan umur panjang Dalam masa yang cukup untuk berpikir dalam ayat tersebut Adalah ketika manusia berusia 40 tahun Imam Ibu Lukafir menjelaskan bahwa Dalam ayat ini ada petunjuk Apabila manusia menjelang usia 40 tahun Hendaklah dia memperbarui taubat Dan kembali kepada Allah dengan sungguh-sungguh Usia 40 tahun adalah usia matang bagi kita Bersungguh-sungguh dalam hidup Mengumpulkan pengalaman Menajamkan hikmah dan kebijaksanaan Maka tidak heran banyak tokoh-tokoh pemimpin Yang muncul secara matang pada usia ini Bahkan Nabi Muhammad SAW pun demikian Sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat Ibn Abbas Bahwa diutusnya Rasulullah SAW Yaitu pada usia 40 tahun Nabi Muhammad SAW Diutus menjadi Nabi tepat pada usia 40 tahun Juga dengan Nabi-Nabi yang lain Kecuali Nabi Isa dan Nabi Yahya AS Mayoritas negara juga mensyaratkan Bagi calon-calon yang akan berada di jabatan-jabatan elit Seperti kepala negara Harus setelah berusia 40 tahun Masyarakat pun mengakui Bahwa mantapnya prestasi seseorang Adalah ketika orang tersebut berusia 40 tahun Menurut Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah Usia manusia diklasifikasikan menjadi 4 periode Yang pertama awlat Sejak lahir hingga akhir balik Kemudian syabab Yaitu sejak akhir balik hingga usia 40 tahun Yang ketiga yaitu kuhul Usia 40 tahun hingga 60 tahun Dan yang keempat adalah syuyuk Usia 60 tahun ke atas Usia 40 tahun Adalah usia ketika manusia Benar-benar meninggalkan masa mudanya Dan beralih kepada masa dewasa yang sempurna Kenyataan yang paling menarik Pada usia 40 tahun ini Adalah meningkatnya minat seseorang terhadap agamanya Yang semasa mudanya Jauh dari agamanya sendiri Baik dengan menjalankan kewajiban sholat 5 waktunya Dengan berjamaah Memperbanyak sedekah Menutup auratnya Atau dengan mengikuti kajian-kajian keagamaan Seolah-olah di usia ini Merupakan momentum kembalinya manusia pada fitrahnya Namun jika ada seseorang Yang telah mencapai usia ini Akan tetapi tidak ada minat terhadap agamanya Maka hal ini dianggap sebagai pertanda yang buruk Dari kesudahan umurnya di dunia Inilah keistimewaan orang yang mencapai usia 40 tahun Akan tetapi Usia 40 tahun Adalah saat di mana orang harus berhati-hati juga Ibarat waktu Orang yang berumur 40 tahun Mungkin sudah masuk waktu senja Abdullah bin Abbas Radiyallahu anhuma mengatakan Barang siapa yang mencapai usia 40 tahun Dan amal kebajikannya tidak mantap Dan tidak dapat mengalahkan amal buruknya Maka hendaklah ia bersiap-siap ke neraka Imam Syafi'i Ketika mencapai usia 40 tahun Beliau berjalan sambil memakai tongkat Ketika ditanya beliau menjawab Aku memakai tongkat Agar aku ingat bahwa aku adalah musafir di dunia ini Sahabat beriman yang dirahmati Allah Kematian bisa datang kapan saja Satu perkara yang kita harus senantiasa sadari Bahwa kematian bisa memanggil kita kapan saja Tanpa ada tanda-tanda Tanpa alamat Dan tanpa mengira usia Jika kita beranggapan harus menunggu usia 40 tahun Untuk mulai memperbaiki diri Maka rugi dan sia-sialah hidup kita Jika ternyata umur kita tidak panjang Maka dari itu Di sisa-sisa usia kita Marilah kita mulai berbenah diri Meneguhkan tujuan hidup Dan berusaha meningkatkan kualitas dalam beribadah Janganlah menunggu hingga esok Untuk membuat persediaan menghadapi kematian Karena mati bisa datang kapan saja Demikian yang bisa saya bagikan Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh